Intro Ini adalah salah satu contoh pohon durian yang tidak dilakukan pemangkasan sejak ini Sehingga kita lihat percabangannya tidak tertata dengan baik Dan ini ada dua cabang yang sama besar ke atas Kalau kita lihat percabangannya yang disini mengarah ke kanan semuanya sampai atas Yang kiri juga Ini berakibat kalau dia berpuas secara optimal Ini bisa berat ke kanan berat ke kiri dan ini akan terbelah Ini salah satu kekurangan tanpa pemangkasan Tahap kedua dari pemangkasan adalah pada saat tanaman umur kurang lebih satu tahun Kalau tadi kita pemangkasan di tahap awal tidak masih benih sebelum ditanam Maka kurang lebih 6 sampai 12 bulan berikutnya kita juga harus segera memangkas Kalau tidak ini yang akan terjadi batang utama aslinya Tapi dia pertumbuhannya kalah dengan yang batang sampingnya Nah ini agak karena waktu masih benih dia tidak dilakukan pemangkasan Maka ini saat yang tepat untuk pemangkas sebelum dia semakin besar sehingga kita sayang Pemangkas Dabang utama terpaksa kita pangkas karena dia sudah kalah Dan kalau kita lihat juga bagian ujungnya dia mati Karena pertumbuhan didominasi oleh dabang yang dari bawah Sebelumnya ini adalah tunas air Kalau kita lihat disini kalau terlambat pemangkasan Maka jumlah yang kita pangkas lebih banyak daripada yang kita tinggalkan Ini adalah salah satu contoh next trim Ini adalah salah satu contoh next trim yaitu yang bagian atas di atas pati kering ini juga karena ini untuk kita untuk mengisi arah dipakai oleh seorang daun-daun yang ada di bawah terima kasih